selamat sore tribuners kembali lagi bersama saya pangkan bangel reporter tribun kalteng.com nah saat ini saya berada di bandar udara Cilikriwud dimana ini adalah bandara lamanya nah kita akan melihat situasi dari bandar Cilikriwud pada saat ini pada hari Rabu 20 Oktober 2021 nah mungkin tribuners yang ada di kota Palangka Raya ataupun di Kalimantan Tengah pasti sangat mengetahui bandara Cilikriwud apalagi ini merupakan jalur transportasi udara utama di Kalimantan Tengah selamat menikmati nah jadi setelah dipindah fungsi bandara lama ini ini sudah tidak digunakan lagi supaya bisa kita lihat selamat menikmati jadi sebelumnya bandara bandar udara Cilikriwud mempunyai nama nama pelabuhan udara panarung daripada tanggal 1 Mei 1958 nah persennya dilaksanakan oleh gubernur pertama Kalimantan Tengah yaitu Bapak Cilikriwud dan pada saat itu difungsikan dan didarati pesawat terbang jenis Queen Otter dari TNI Angkatan Udara pada tanggal 24 September 1973 pelabuhan udara panarung oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah diserah terimakan kepada Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI sejak itu tanggung jawab pemerintah daerah Kalimantan Tengah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusrat sebagai tindak lanjut dari serah terima tersebut oleh Menteri Perhubungan Bapak Profesor Dr. Emil Salim dinyatakan pelabuhan udara panarung Palangkaraya sebagai pelabuhan udara untuk lalu lintas udara dalam negeri domestik dengan menggunakan pesawat jenis Fort Fokker 27 nah saat ini adalah keadaan dari Bandara Lama Cilikriwud dan saya akan sekalian membacakan sejarah-sejarahnya nah lalu pelabuhan udara panarung menjadi Bandara Udara Cilikriwud nah jadi saat pertama kali dibangun namanya adalah pelabuhan udara panarung nah lalu berubah menjadi Bandara Udara Cilikriwud bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 1988 nah nama Cilikriwud sendiri adalah mantan gubernur Kalimantan Tengah diabadikan untuk nama Bandara Udara Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya yang sebelumnya bernama Pelabuhan Udara Panarung nah gitu tribunas jadi saat ini sudah tidak digunakan lagi Bandara Udara Lama ini yang dulunya disebut sebagai Pelabuhan Udara Panarung dan ini adalah bisa kita lihat nah lalu saat ini pada tanggal 28 Maret 2019 Terminal Baru Bandara ini mulai dioperasikan semua aktivitas penerbangan di Terminal Lama Bandara dipindahkan ke Terminal Baru Bandara nah jadi Terminal Bandaranya itu ada di depan sana di Jalan Adonis Amat nah itu langsung di pinggir jalan yang di depannya ada sebuah danau lalu pada tanggal 8 April 2019 Terminal Baru Bandara Udara Cilikriwud diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jadi itu adalah sejarah singkatnya dan sekarang yang kita lihat adalah kondisi dari Bandara Bandar Udara Cilikriwud yang lama nah terlihat dari pantauan saya ya sudah tidak dibersihkan lagi karena sudah tidak digunakan nah ini adalah keberangkatan atau pintu keberangkatannya dulu semua penerbangan udara atau lalu lintas udara dilakukan di bandara ini bandara lama Cilikriwud ini pas tribuners yang lahir tahun 90-an pasti saat datang dari manapun ke Palangkeraya menggunakan pesawat atau transportasi udara pasti akan melanding di bandara udara Cilikriwud yang lama ini dan ini adalah pintu kedatangannya ada ada kafenya juga kan juga tumbuhan-tumbuhan di sekitar bandara lama ini sudah tumbuh sangat tinggi karena memang sudah tidak digunakan lagi bandaranya jadi sudah pasti sudah tidak dibersihkan sejak lama apalagi sejak dioperasikannya terminal baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata bisa masuk tribuners saya tidak tahu jadi saya melihat dari kaca tadi ini saya sedang berada di dalam nah tribuners jadi ini adalah suasana di dalam bandara lama Cilikriwud dan saya seperti bernostalgia karena saya sangat sering menggunakan transportasi udara karena dulu saya sebelumnya bersekolah di Jawa jadi saat saya pulang saya pasti menuju Palangkaraya dan melewati jalan-jalan yang ada di sini tadi saya sudah berada di dalam saya tidak tahu ini boleh atau tidak tapi karena pintunya tidak di ini saya coba masuk dan melihat di sekitar dan ini seperti nostalgia bagi saya dan ini kita akan melihat ke ruang tunggunya tribuners terlihat sangat sepi karena memang sudah tidak digunakan lagi bandara ini dan ini adalah ruang tunggunya ruang tunggu satu, dua, tiga, dan empat jadi kalau misalnya tribuners jalan ke sana itu kalau tribuners yang pernah menggunakan transportasi udara pasti pernah juga melewati terminal untuk keberangkatan ini nah dan ini adalah ruang tunggunya kita akan mencoba lihat ke toiletnya toiletnya pasti tidak bisa digunakan kalau sudah namun lampu-lampu di sini masih hidup dan ini untuk toilet prianya dan untuk lampu penunjuknya juga masih berfungsi tribuners jadi saya remani kalian berliling-liling bandara lama celik ribun dan kita akan ke terminal oh jadi ini ruang tunggu tiga tribuners dan itu adalah landasan pacunya landasan landing dan juga take off tribuners dan ini adalah kondisi toiletnya dan di sini terlihat tidak tidak terawat tidak seperti toilet yang di ruang tunggu satu dan dua di sini lampunya juga mati tidak bisa hidup dan juga ada bocor di sehingga air tumpah ke lantai nah tribuners mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada tribuners terima kasih sudah menonton live dari saya reporter tribun konteng.com pangkan bangel bagaimana situasi dan kondisi bandara lama celik ribut saat ini terima kasih tribuners salam sehat salam bahagia selamat berlibur tribun network mata lokal menjangkau Indonesia selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau